Sebelum serangan Rusia ke Ukraina pun, kenaikan harga kedelai sudah menjadi polemik, termasuk penjelasan Menteri Pedagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi bahwa kenaikan harga kedelai akibat peningkatan permintaan Tiongkok untuk pakan babi. Menurut analis, ini tidak sepenuhnya benar. Karena penyebab utama kenaikan harga adalah berkurangnya stok kedelai dunia akibat kekeringan di Amerika Latin, khususnya Brazil. Paraguay, Uruguay, Argentina, krop size is much less. Akibatnya Tiongkok membeli kedelai dari Amerika Serikat, sumber kedelai terbesar bagi Indonesia. Kedelai ini dijual dengan harga pasar, yang meningkat bersamaan dengan kurangnya pasokan Amerika Latin. Dan juga pembatasan ekspor minyak sawit mentah Indonesia yang lalu membuat India membeli kedelai untuk minyak nabati. Menurut data Badan Pusat Statistik, sekitar 86 persen impor kedelai Indonesia adalah dari Amerika Serikat. Baru kemudian Kanada, disusul Argentina, lalu Brazil. Konflik antara Rusia dan Ukraina kembali membuat Tiongkok menambah pembelian produk agrikultur dari Amerika Serikat, baik kedelai maupun jagung, dan semakin meningkatkan harga. Harga kedelai yang tadinya diharapkan kembali stabil, memasuki musim panen di Amerika Serikat bulan Oktober, kini menjadi semakin tak menentu dengan disrupsi terhadap pasokan dari Ukraina dan Rusia, serta dijatuhkannya sanksi ekonomi barat terhadap Rusia. Well, there's a lot of ways these sanctions are going to affect companies, because both Ukraine and Russia are major commodities exporters, metals, wheat, grains, soybeans. So right away, you've already seen there's going to be a spike in prices of certain commodities that are going to become in short supply. It's the old adage of supply and demand. John McCain famously said that Russia was a gas station masquerading as a country, but that's not really true. They actually sell many things besides oil and gas. Ukraina dan Rusia juga merupakan penghasil gandum yang harganya ikut meroket akibat konflik. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan tim VOA.